Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan memberikan tutorial Cara download citra satelit Ada 2 metode Atau 2 cara Yang pertama saya pakai SAS Planet Dan kemudian yang kedua Pakai software Arjis Oke langsung aja Kita buka SAS Planet nya dulu ya Ini dia Disini banyak jenis-jenis Peta Ini dia ada peta Bing Ada Esri juga ada Jadi tergantung kebutuhan yang dibutuhkan Saya disini mau pakai Google yang tampilannya Satelit Nah oke Kemudian kita tentukan Lokasinya Coba daerah Surabaya ya Nah tentukan gimana Kita biar kebuka dulu Kita zoom-zoom dulu Biar resolusinya kebuka maksudnya ya Nah misalnya udah Seperti ini Kemudian kita pilih yang ini Kemudian kita pilih yang ini Kita klik tanda panahnya Nah kemudian disini kita bisa pilih Pilihannya saya pilih Rektangular atau kotak di areanya Nah kemudian pilih lokasi yang akan kita ambil Dari mana kemana Misalnya Contoh saya sebesar ini aja ya Nah dipastikan Kita zoom dulu Kita buka dulu gambarnya Supaya Kebuka Agak digeser-geser aja Misalnya jika dirasa sudah Misalnya seperti ini ya Nah jika dirasa sudah Langsung aja ininya Kita buka tadi ya Kita besarkan lagi Nah kemudian pilih yang Stitch Nah disini kita Tentukan untuk outputnya Ada jpeg PNG Macem-macem ya Disini saya mau bikin Yang geotip Nah kemudian Untuk satelitnya Google Maps Ininya dipastikan Sama dengan satelit Yang kita pakai Kemudian Zoomnya Kita pastikan Zoomnya sama dengan Ini ya Tampilan kita Semakin besar Dia semakin Jelas Misalnya disini Zoomnya 18 Disini 17 Kita ganti aja Ke 18 Ininya Kita biarin aja Nah kemudian Projection Mapnya Kita pilih Pilih Yang geografik Supaya koordinatnya Sesuai koordinat Gitu ya Nah kemudian Untuk Georeferencingnya Mau bikin file Yang lainnya Misalnya Ada Dat Ada KML Bisa Bisa kita Checklist Checklist aja Langsung Karena ini Contoh aja Saya Nggak Bakalan Checklist ya Saya biarkan saja Nah jika dirasa Sudah langsung aja Sorry Ininya Kita setnya Dimana ya Directory nya Saya coba Di desktop Nah ini Saya namain File nya Tes Sash planet Set Kemudian langsung aja Start Nah oke Jika sudah saya Minimize dulu Nah maka ini dia Tampilannya Tampilannya Tampilan Petanya Kalau kita Mau rubah Rubah lagi Kita bisa Pakai Arjis Buka Arjis nya Archmap Ini dia Archmap nya Sudah kebuka Kita close aja Ininya Misalnya Kita membutuhkan File Tadi Sebagai PDF Karena tadi Di Sash planet Nggak ada PDF ya Kemudian langsung aja Kesini Ke add data Klik yang Tanda panahnya Kemudian Add data Pilih add data ya Nah ini dia Tes Sash planet Geotif Tadi ya Kalau sudah dipilih Langsung aja Add Ini Langsung aja Yes Nah maka ini dia Pertanya Mudah muncul ya Nah jika sudah Langsung aja Kita ke file Export Nah kita bisa pilih Dengan format Ada PDF Di sini Ada JPEG Juga tadi Macem-macem Sama ya Kita pilih Yang PDF Coba PDF Saya namain PDF Sash Sash Planet Untuk pixelnya Sendiri Kita bisa Rubah-rubah Misalnya 300 Atau 1000 Disini Saya pakai 1000 Nah jika sudah Langsung aja Save Nah jika sudah Kita lihat Hasilnya Nah ini dia Hasilnya Untuk PDF Sendiri Kita bisa Lihat Zoom Nah ini dia Hasilnya Kalau menurut saya Lebih Bagus Yang Geotip Ini Nah itu dia Untuk cara yang pertama Untuk cara yang keduanya Langsung dari ArcGISnya sendiri Nah ini saya Hapus dulu ya Nah oke Untuk langkah yang kedua Kita Langsung Di ArcGISnya Langsung aja Ke Add Data Kemudian kita klik Kemudian pilih Add Basement Nah maka Muncul beberapa Tampilan map Ada imagery Ada imagery With label Street Sampai Open street Saya mau pakai Yang imagery Langsung aja Add Kita tunggu Sebentar Nah maka Tampilannya Seperti ini Kita tentukan Lokasi yang Mau kita Ambil Datanya Ini dengan Catatan Si ArcGIS Kalian harus Terkoneksi Dengan internet Ya Nah seperti ini ArcGISnya Disini sudah ada Keterangan Connected to ArcGIS online Artinya sudah Sudah Online Terkoneksi internet Kita pilih Geser Misalnya Daerah Saya pilih Daerah Jakarta Kita zoom Zoom Aja dulu Sampai Segambarnya Terbuka Ya Selain Di zoom Zoom Seperti ini Juga Kita bisa Menggunakan Skala Nah ini Dengan skala 1 banding 10 Atau Misalnya 1 banding 1 Misalnya Seperti ini Biar si ArcGISnya Terbuka Dulu Gambarnya Biar Resolusinya Agak Tajem Nah Misalnya Daerah Sinilah Nah Maka Kita tentukan Besaran Lokasinya Mau Pakai skala Ataupun Random Kita scroll Scroll Sendiri Sama 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 Saya disini Mau Coba Pakai skala 1 banding 1 Ya Misalnya Ini Nah Sesudah Itu Kita Ketentukan Besarannya Udah Menentukan Besaran Petannya Jadi Nanti Yang Akan Tersimpan Yaitu Dengan Yang Tampil Di ArcGIS Kalian Nah Jika Sudah Kita ke File Ke Export Map Nah Kita Tentukan Saya Kasih Nama Misalnya Jis Jis Aja Tes Nah Kita Tentukan File Misalnya Saya Mau Pakai Yang Tip G-tip Ya Nah Untuk Resolusinya Kita Bisa Custom Juga Dari Mulai 300 Sampai 1000 Saya Disini Mau Pakai 1000 Coba Ya Untuk Format Disini Sudah Default Nah Jika Sudah Langsung Aja Save Nah Jika Sudah Kita Lihat Hasilnya Tadi Yang Namanya Jis Nah Ini Dia Dengan Format Geotip Ya Nah Maka Ini Dia Hasilnya Ini Sudah Sesuai Dengan Koordinat Sekarang Sekarang Coba Untuk Ke Format PDF Kembali Lagi Ke File Ke Export File Nah Karena Ini Tip Saya Ganti Dengan PDF Sorry Tadi Yang Geotip Tadi Ininya Di Format Ini Geotip Ini Checklist Supaya Koordinat Sudah Sesuai Sekarang Kita Ke PDF Kita Coba Lihat Hasil PDF Nah Ini Resolusinya Saya Bikin 1000 Jika Sudah Kita Save Saya Namanya Gist Test 2 Kemudian Save Langsung Ya Nah Oke Sudah Kita Lihat Hasilnya Maka Ini Dia Tampilan Tetap PDF Kita Coba Zoom Zoom Lagi Ya Ini Dia Hasil Tampilannya Oke Sekian Aja Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh